Patani di Kabupaten Cianjur ngarahu lantaran harga jual pare garing nyirorot tepika 25% batan sasari. Dina rongan ma nyirorot na harga bangsal bakal ngabalukarkan patani di Kecamatan Cidaun nandangan rugi. Pangnak itu waragat nyawa tesabajabah jeng harga jual hasil panen patani. Patani di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur kiwari ngarasa baluang lantaran harga jual pare garing tip patani nyirorot. Kiwari harga jual pare garing sakilona 4.500 padahal samemena nitih 5.600 saban kilona. Nyirorot na etah harga bangsal teh ngarantaran ken patani di kampung Ciujung, Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur nandangan rugi. Pangnak itu waragat nyawa kawilang mahal, hari harga jual na nyirorot. Cikpatani nyirorot na harga bangsal kerandapan tisaprak bulan Maret nu anyar kaliwat. Samemena dina tahun 2018, harga bangsal ngahontal genep 120.000 sakintal na. Hari dina usumpanen bulan Februari 2018, anu anyar kaliwat, hargana mimeti nyirorot jadi 590.000 sakintal na. Di Namprona, Kiwari harga pare garing teh ukur opat ratus tilu puluh ribu sakintal. Kemarin waktu panen teh 560.000 per kintal. Terus turun deh 5-2, terus sekarang 4-3, 4-2. Apa katanya alasannya Pak sampai turun gitu? Katanya semuanya panen. Semuanya panen? Amruk gitu ya. Oh lagi panen raya gitu? Iya panen raya. Nyirorot na harga pare teh diirong balukar usumpanen raya anu karandapan di sajumlahing wawengkon, tepika stok pare antuk na katitih ceya. Eta patani miharap pemerintah sa gancang na nyiar bongbolongan, patali jengbeki nyirorot na harga bangsal. Heri Setiawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!